Coastal Cable Press, jadi anda bisa ngelakuin ini dengan kabel yang ada di commercial gym atau kalian bisa beli kayak semacam resistance tube gitu yang model kayak gini nih, yang biasanya dijual di Tokopedia, Shopee gitu-gitulah dan biasanya dijualnya 1 set, oke? jadi intinya Coastal Cable Press itu kita putuk dada bawah nih yang biasanya kalau cowok-cowok suka itu agak siku-siku sini kalau lebih seperti itu, dia akan ngelatih otot dada bagian itu kalau buat cowok, oke kan cowok biasanya suka gitu ya kalau cewek juga bisa, karena itu akan melatih otot pektoralisnya jadi dia akan agak mendorong payudaranya ke depan jadi kurang lebih akan terlihat jadi lebih besar, kurang lebih seperti itu sih, oke? nah, cara geraknya itu seperti ini jadi bayangin sumber kabelnya ini ya, sumber kabelnya ini ada di arah sana, oke? dari arah sana, dan kita dorongnya nambil begini jadi dia ke arah sana begini, oke? ke arah sana, oke? pakai kabelnya, dorongnya itu badannya agak tegak gini, ya? agak tegak dan kita dorongnya jangan ke depan gini, tapi ke bawah bukan ke bawah saat ini sih, tapi kayak gini, nah gini jadi kalau misalkan kaki kita gini ya, kita ini kayak lagi telusuri paham, nah gini, oke? nah, jadi kita kalau dari arah depan, disarankan tangannya gini aja, jangan gini soalnya kalau misalkan tangan kita gini, kebuka, atau lagi pronasi, siku nya itu cenderung lebih kebuka, tuh, ya? kita underhand, oke? siku nya lebih rapat, kalau kebuka, lebih... jadi nanti tak, lama-lama pas dorong tuh lama-lama, sudah bukan gini, tapi lama-lama gini, 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 gini kalau udah keberatan, jadi usahain underhand aja, dorong pakai bagian tangan, bagian sini, oke? bagian bawah ya, jangan taruh cable-nya atau bembannya semua di sini, taruh di bagian bawah sini nih, oke? crossbone di sini, bagian edge-nya, kalau habis itu dorong ini, pertama, kebawah dulu, lurus kebawah serum gini, oke? gini nah, gini dulu, ini berasa di kontraksi daerah sini, lalu dari situ baru dibawa ke tengah, ke tengah dada sini, ke tengah dada bahkan kalau memang kelakuin satu tangan, bisa sampai lewat itu gak apa-apa, pokoknya yang penting lurus dulu, baru ketik ketengahin nah, itu baru berasa, karena biasanya pektoralis itu, fungsinya itu dia gak cuma dorong ke depan doang, tapi dia juga aduksi ke tengah, bahkan sampai melewati kalau nanti seperti itu, kalau kalian pernah ngelakuin camouflage atau double-flag, geraknya itu dia sebenarnya bisa sampai lewat midline badan, oke? jadi dari sini kita menggabungin, ada press, terus ada gerakan aduksi ke tengah, oke? jadi dari sini ya, kalau misalkan saya serum gini ya, ini usahakan rapet aja gak apa-apa, ini ke arah sini, oke? ke arah paha gue tuh, lihat, gini, nah, paha gue, tapi diusahakan fast dorong dia jangan langsung ke tengah nanti dia belum bener-bener nyampe ke depan, kalau soalnya kalau langsung ke sini malah bahunya nanti yang banyak-banyak nanti oke? jadi, abisin dulu, baru ke tengah, kalau ini seperti itu, oke? ini kalau dari samping ya, abisin dulu, baru ke tengah, gitu sebenarnya gilakan ini agak mirip sama apa, dips, nah, cuma bedanya dips itu, kadang kalau udah berat, kita kadang suka jadi tegap nah, jadi tegapnya gini, nah, semakin dia tegap, otomatis ini semakin gak terlalu berasa, jadi lebih banyak-banyak nanti jadi kalau misalkan mau melakukan ini di dips, badanya boleh, tapi usahanya tetap mirip begini, nah, jika ini mirip tuh, nah, dan tangannya kurang lebih, kalau mau gini boleh, gini juga boleh sih, cuma dia cenderung lebih kebuka aja, jadi otomatis akan lebih banyak delts ya, semakin kebukaan, deltsnya akan semakin banyak, oke? jadi, keep it there, underhand itu gak apa-apa, oke? kalau misalkan kiri, ya, berarti cable-nya dari arah sana, dari belakang, dan agak tinggi ya, biasanya gitu, oke? bawa ke sini, dorong ke bawah dulu, ke depan, dan bawa ke tengah, oke? ini kalau dari, apa, dari depan ya, ini akan berbeda kalau ada pegangan gitu, boleh, apa sih? saya kembok ke tempat, oke? dorong, sampai habis, sampai berasa, kalau misalkan gak terlalu berasa, berarti terlalu ke depan, agak ke bawah, gitu? nah, oke? dan dibawa ke tengah, nah, baru berdasarkan, oke? silahkan coba